Inspektur upacara, disilakan menuju mimbar kehormatan. Saudara penonton di seluruh tanah air, Inspektur upacara menuju mimbar kehormatan dan dengan diperdengarkannya Mars Kartika Eka Paksi Jaya tadi, maka berakhir acara pokok yaitu upacara dalam rangka hari Juang Kartika pada pagi hari ini. Namun sesaat lagi akan diteruskan dengan Devile yang juga akan diperlihatkan berbagai ketangkasan yang dimiliki oleh prajurit TNI Angkatan Darat, termasuk diantaranya adalah Flypass, Rekan Sivak. Ya Rekan Indah, baru kita saksikan bahwa Kepala Staf Angkatan Darat telah menerima selamat dari seluruh bekas-bekas Kepala Staf, ya, mantan Kepala Staf Angkatan Darat, seperti mantan Wakil Presiden Trisu Trisno, kemudian ada Wismonyo Arismunandar, kemudian ada Hartono, ada Subakyo HS, dan sebagainya. Nampaknya menjadi semacam memori tersendiri nih Rekan Indah, ya. Betul. Dan semoga pada pagi hari ini juga para senior-senior di TNI Angkatan Darat juga memberikan dukungan penuh dengan dibentuknya 10 Batalion Raider yang tadi dikatakan oleh KASAT sebagai Inspektur upacara bahwa 10 Batalion Raider ini akan sama dengan 30 Batalion Infantri. Kita saksikan saat ini, para prajurit tengah meninggalkan hadalan kita. Jadi dari amanat juga kita bisa dengarkan bahwa bagaimana garis kebijakan TNI Angkatan Darat. Walaupun saat ini negara belum memberikan yang terbaik kepada mereka, tetapi mereka membuat yang terbaik untuk negara. Seperti pembentukan 10 Batalion Raider di tengah krisis ekonomi di mana keuangan negara sedang minim, tetapi mereka mampu menggembleng 10 Batalion Raider yang sangat tangguh. Benar, dan tadi juga Inspektur upacara mengatakan TNI AD khususnya itu harus mandiri dan juga tidak tergantung dengan negara-negara lain.